Intro Ponpes Budi Mulia yang berada dalam naungan LDII bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mengadakan vaksinasi masal untuk santri, siswa SMP dan SMA Bina Pekerti sekaligus masyarakat sekitar. Vaksinasi dilaksanakan di Gedung Serbaguna Ponpes Budi Mulia Kecamatan Suleyar Kabupaten Tangerang. Acara itu ditunjau oleh Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Sayfullah sangat mengapresiasi Ponpes Budi Mulia yang turut membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Kita tetap berharap dan mengimbau bahwa vaksinasi bukan obat. Kalaupun vaksinasi adalah sebuah imun untuk memperkuat diri tapi tetap protokol kesehatan harus tetap dijalankan dan dilaksanakan. Bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin segera melaksanakan vaksin karena vaksin itu halal dan vaksinasi itu sehat. Tidak ada masalah apapun terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan vaksin. Bahkan imun mereka lebih kuat dan mereka lebih percaya diri untuk melaksanakan kegiatan di luar rumah setelah melaksanakan vaksinasi. Demikian halnya, Kepala Puskesmas Cikoya, Dr. Gigi Mutmainah yang menjadi vaksinator juga mengapresiasi pelaksanaan vaksin karena sesuai protokol kesehatan. Lokasi yang luas dan tidak adanya penumpukan peserta serta dukungan dari pihak Ponpes. Karena santriwan-santriwati ini berkumpul bersama di dalam satu ruangan, insya Allah kita harus mempunyai vaksin, heart immunity, yaitu salah satunya adalah dengan vaksinasi. Tapi setelah divaksin, jangan lupa adik-adik santriwan-santriwati seluruh pihak pesantan tetap harus melaksanakan prokes. Karena vaksin ini hanya sebagai heart immunity, tapi tetap prokes, protokol kesehatan harus tetap dijaga selama pandemi. Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD LDI Kabupaten Tangerang, Dadan Mardiana menjelaskan, LDI sigap dalam menghadapi pandemi COVID-19. LDI menargetkan agar warga tervaksinasi termasuk siswa dan guru pondok. Begitu juga warga sekitar yang menyanggah kegiatan lingkungan pondok. Dari awal pandemi, kita berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Bahkan ketika ada santri masuk itu sudah di swab antigen. Kemudian kita juga rutin per tiga bulan ada swab antigen masal. Jadi warga atau siswa pondok atau guru yang memang terindikasi COVID-19, itu langsung kita karantina. Kita sudah siapkan juga tempat karantina atau isolasi mandiri khusus. Sehingga betul-betul anak-anak yang ada di dalam pondok ini adalah anak-anak yang memang secara medis sudah dinyatakan negatif hasil swab-nya. Sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak terhambat. Rencananya, pada awal bulan September, DPD LDI Kabupaten Tangerang akan bekerjasama melaksanakan vaksinasi dengan Polda Jawa Barat, menargetkan 700 warga. Dadan Mardiana berharap pelaksanaan vaksinasi masal memutus rantai penyebaran COVID-19 sehingga target pencapaian pendidikan dakwah di tengah masyarakat bisa tercapai. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu Khairoh telah menonton!